Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya Welcome back to my channel, to Sigar Conrad Channel Oke, teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya itu mau mereview sebuah roko Yang pernah saya coba juga varian lainnya yaitu roko ini Menara Katulistiwa Bold Jadi waktu itu saya pernah mereview di video pertama saya itu Menara Katulistiwa yang warna merah ya Menara Katulistiwa Filter Kalian bisa cek di channel saya, ada videonya Nah ini tuh varian lainnya, yaitu Menara Katulistiwa Bold Jadi seperti ini bungkusnya, berwarna hitam merah Ada pita cukainya, ada kandungan tar dan nikotinnya itu Di sini tertulis tarnya 35mg dan nikotinnya 1,7mg ya Seperti ini Lalu roko ini diproduksi oleh PT Menara Kartika Buwana, Solo, Indonesia Rokoknya berasal dari Solo Lalu di pita cukai tertulis 15.075 rupiah untuk isi 25 batang Nah ini tuh saya beli di harga 15.000 sesuai pita cukainya Isinya 12 batang dan ada varian yang 16 batang ya kalau nggak salah Varian 16 batang itu harganya kurang lebih sekitar 20 atau 21.000 Ini tuh saya dapat dari teman saya Teman saya kebetulan kerja di Solo Dan waktu itu saya dapat roko yang menara merah itu juga saya dapat dari teman saya itu ya Dikasih tahu disana tuh ada roko yang ternyata pendistribusiannya hanya di area sekitar kota Solo Kota Yogyakarta mungkin atau kota-kota di sekitaran Solo Saya nggak tahu apa mungkin ada juga roko ini di daerah kalian di warung-warung ada yang jual apa nggak Tapi menurut teman saya sih kalau di Solo roko ini tuh nggak susah nyarinya Hampir semua warung itu jual ada roko menara ini Dan variannya lumayan banyak ya Ada menara katulistiwa bold, menara filter, menara katulistiwa yang merah Atau ada beberapa varian lain yang nanti mungkin akan saya coba juga Cuma kali ini tuh saya mau mencoba roko menara bold ini Kata teman saya sih enak Nanti kita coba Nggak tahu ya mungkin perusahaannya khusus hanya menyebarkan di area sekitar Solo aja Atau mungkin ada di beberapa kota lain Tapi kalau di kota saya di Bandung itu nggak ada ya Roko menara ini Mungkin di online juga kalian teman-teman bisa cari di online mungkin ada Dan itu penjualnya bisa dipastikan mungkin hampir bisa dipastikan dari Solo ya Penjualnya sekitar Solo atau Yogyakarta seperti itu Akan kita buka bungkusannya Nah di dalamnya itu dibungkus oleh ini ya Almonium foil berwarna merah dan ada logo menaranya seperti ini Ada logo menaranya Isinya 12 batang Kita buka Bentuk batangannya seperti ini ya teman-teman Bentuk batangannya seperti ini Ada tulisan menara berwarna hitam menara dan ada bold berwarna merah seperti ini Menara bold berwarna hitam menaranya cukup panjang mungkin sebesar sepanjang ukuran roko surya mungkin ya sekitar 9 cm begitu 9 atau 9 cm lebih Lalu diameternya sebesar roko magnum Diameternya tebal Seperti itu Lalu aromanya Wah ini aromanya wangi sekali ya Ini aromanya wangi sekali Jadi Yang saya cium tuh aromanya manis Lalu agak sedikit creamy aromanya Ada sedikit bau seperti mocha atau kofi gitu Tapi ini sebelum dibakar baru aromanya aja Langsung aja akan kita coba Gila Hero kok enak banget Asli Enak banget Gila ini enak banget Serius ini enak banget teman-teman Jadi Rokoknya tuh Dihisapnya halus Di tenggorokan halus sekali Hampir gak ada throat hitnya Ada tapi minimal Samar-samar Kalau yang terbiasa dengan tipe-tipe roko yang throat hitnya kenceng mungkin gak akan terlalu kerasa Pulen Gurih Asapnya tebal Banyak Lalu ada sedikit kayak sensasi ampek ya di dada Agak sedikit penuh gitu asapnya Tarikannya halus tapi ada sedikit tendangan di dada Gurih banget Lalu ada sedikit rasa manis Manisnya tuh enak ya Ya manisnya tuh Gak terlalu enak gitu Manisnya gak enak Manisnya pas Kadar manisnya tuh pas banget Lalu pulen Gurih Filter tipnya sedikit manis Samar-samar Tapi gak Gak manis banget Harus atas Ini suatu yang ada sesuatu yang terbang Rasanya ringan enak ini enak asli ini enak banget ini tuh gimana ya saya mendeskripsikannya ada setelah dibakar ya ada wangi vanilanya creamy manis gurih sensasi merokoknya mirip saya kalau ngerokok surya mirip mirip seperti itu cengkehnya lumayan cengkehnya itu enggak menonjol banget enggak kuat gitu tapi cukup banget di tenggorokan kalau di mulut sih enggak kerasa kebas atau mati rasa gitu enggak ya asapnya banyak dan tebal lalu kalau diimbuskan awat hidung itu ada aftertaste nya Nati Nati dan Smokey hampir mirip sama menara yang merah yang waktu itu pernah saya review mirip-mirip tapi ini sensasi flavornya lebih keluar lebih kerasa ini sih kalau temen minum kopi enak banget ya Hai di sini tuh anget agak penuh cukup kenyang jadinya ngerokok ini gila ini enak banget ini enak banget teman-teman ini kalau saya kasih skor 9,2 mungkin ya sedikit di bawah surya eksklusif mungkin setara nikmatnya sama rokok gudang garam surya tapi sensasinya lain ya berbeda dari cita rasanya pun berbeda kalau surya itu kan lebih fruity kalau ini tuh lebih Nati lebih kayak kacang-kacangan tapi manis manisnya cukup enggak enak enggak seperti rokok-rokok dari jarum super begitu yang manisnya kuat ini tuh aroma manisnya ada tapi enggak kuat Hai sedang-sedang aja cukup lah jadi mungkin sedikit lebih enak dari jarum King kalau yang pernah atau yang biasa merokok jarum King mungkin ini bakal masuk atau mungkin yang merokok surya yang merokok Magnum mungkin ini bakal masuk ini enak banget rokoknya lebih enak dari varian yang merahnya ini hebat ya Solo bisa bikin rokok seperti ini tapi sayang pendistribusiannya mungkin hanya ada di area sekitar Solo Raya atau kalian kalau teman-teman nyari di warung atau di kota-kota selain di Jawa Tengah di Solo gitu mungkin agak jarang atau bahkan mungkin enggak ada jadi ini rokoknya hanya didistribusikan di daerah sekitar Solo sayang sekali rokok seenak ini enggak banyak yang bisa menikmati gitu hanya ya kalau warga Solo beruntunglah kalian warga Solo ini bisa menikmati rokok seenak ini Hai ini tuh nggak kerasa panas nggak kerasa nyegrak gitu ya tapi trotitnya ada minimal minimal sekali nyaman di Tenggorokan ini tuh bisa dibilang hidden gem ya Hai harta karun yang tersembunyi dari kota Solo gitu nggak banyak yang tahu atau mungkin enggak banyak yang pernah merasakan rokok ini tapi kalau kalian cari mungkin di marketplace seperti di Tokopedia itu ada yang jual untuk penyuka rokok-rokok Bolt seperti LA Bolt atau rokok-rokok Bolt yang lain atau mungkin Magnum ini saya rekomendasikan sekali ini enak sekali serius tapi kembali lagi ke selera ya masing-masing mungkin beda mulut beda selera tapi ini kalau untuk saya pribadi ini enak banget nilainya 9,2 harganya juga murah hanya Rp15.000 saja untuk isi 12 batang atau Rp20.000-an untuk isi yang 16 batang Hai jadi ini rokok worth it sekali ya gila ini enak banget serius ini enak banget menara Bolt seperti ini bungkusnya ini mungkin saya akan stok lagi ya saya mau minta teman saya kirim lagi ini enak banget bisa jadi rokok harian juga Hai Oke paling dari saya kesimpulannya segitu dulu reviewnya ini rokok kesimpulannya enak sekali kasih saya kasih nilai ini 9,2 apalagi paling ya seperti itulah kurang lebih kali ini harus coba sih ini wajib dicobain enak banget lalu durasi bakar juga Hai lumayan lama ya ini saya udah mau akhir bakaran itu sekitar 6-7 menit Hai mungkin habisnya sebisa sekitar 8-9 menit ya Hai oke teman-teman saya juga mengingatkan jadilah perokok yang santun jangan merokok di sembarang tempat jangan di sekitar anak kecil dan wanita hamil dan juga jangan merokok sambil berkendara karena tentunya akan mengganggu pengguna jalan lainnya nah kalau kalian suka sama video ini kalian bisa klik like bisa subscribe dan juga bisa tulis-tulis di kolom komentar kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya saran apapun itu silahkan ditulis paling untuk review rokok menara bold ini menara katulistiwa bold dari saya segini dulu sampai jumpa di review video-video rokok lainnya terima kasih